Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya akan menjelaskan tentang Otawa Charter Sebelumnya perkenalkan nama saya Vita Putri Alvi Angreni Saya dari Prodi S1 Keperawatan Pengertian Otawa Charter Otawa Charter atau pihakem Otawa tahun 1986 merupakan hasil dari konferensi internasional pertama mengenai promosi kesehatan yang diselenggarakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO di Otawa, Canada Konferensi tersebut adalah dalam bidang kesehatan masyarakat baru Pengertian Promosi Kesehatan Promosi Kesehatan merupakan proses sosial dan politik yang komprehensif tidak hanya mencangkuk tindakan yang diarahkan untuk memperkuat keterampilan dan kemampuan individu tetapi juga tindakan yang diarahkan pada perubahan sosial kondisi lingkungan dan ekonomi sehingga dapat mengurangi dampaknya terhadap kesehatan masyarakat dan individu Promosi Kesehatan adalah proses yang memungkinkan orang untuk meningkatkan potensi kesehatan mereka secara optimal Biagam Otawa menekankan beberapa persyaratan untuk terciptanya suatu kondisi kesehatan adalah meliputi perdamaian sumber daya ekonomi yang memadai makanan dan tempat tinggal, ekosistem yang stabil, dan penggunaan sumber daya yang berkelanjutan Prasyarat untuk kesehatan atau otawa jater Biagam Otawa 1986 mengidentifikasi prasyarat untuk kesehatan ini dalam 9 faktor yakni 1. Perdamaian atau keamanan 2. Tempat tinggal 3. Pendidikan 4. Makanan 5. Pendapatan 6. Ekonomi yang stabil dan seimbang 7. Sumber daya yang berkeseimbangan 8. Keadilan sosial 9. Pemerataan Misi promosi kesehatan atau otawa charter Promosi kesehatan meliputi tiga hal yaitu 1. Advokasi Kesehatan yang baik merupakan sumber utama perkembangan sosial, ekonomi, dan personal dan merupakan dimensi penting dari kualitas hidup 2. Memampukan atau memperkuat Promosi kesehatan fokus pada pencapaian kesehatan atau keadilan dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan Aksi atau gerakan promosi kesehatan bertujuan untuk mengurangi perbedaan di dalam status kesehatan dan menjamin sumber yang dan kesempatan yang sama yang memungkinkan semua orang mencapai potensi kesehatan yang seluas-luasnya 3. Menjembatani Persyaratan dasar dan prospek kesehatan tidak dapat diselenggarakan oleh sektor kesehatan saja Strategi-strategi dan program promosi kesehatan sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan lokal Sesuai dengan sistem sosial, budaya, dan ekonomi setempat 4. Makna logo promosi kesehatan atau Ottawa Charter Penjelasan singkat dari logo yang digunakan oleh WHO sejak konferensi internasional pertama tentang promosi kesehatan diadakan di Ottawa, Kanada Pada tahun 1986, pemilihan elemen dari logo tersebut digunakan untuk memberikan penjelasan khusus dari suatu bagian atau untuk memudahkan pemahaman dari penjelasan yang ada Logo ini telah dibuat untuk konferensi internasional pertama tentang promosi kesehatan yang diadakan di Ottawa, Kanada Pada tahun 1986, pada konferensi itu biagam Ottawa untuk promosi kesehatan diluncurkan Sejak itu WHO itu menempatkan simbol ini sebagai logo promosi kesehatan atau HP logo Seperti pendekatan promosi kesehatan yang dituangkan dalam biagam Ottawa Logo ini merupakan lingkaran dengan tiga sayap Ini mencangkup lima area aksi utama dalam promosi kesehatan Atau membangun kebijakan publik yang sehat Menciptakan lingkungan yang mendukung bagi kesehatan Memperkuat aksi masyarakat untuk kesehatan Mengembangkan keterampilan pribadi dan reorientasi pelayanan kesehatan Dan tiga unsur dasar strategi HP Untuk mengaktifkan, memediasi, dan advokat Elemen grafis utama logo HP adalah A. Satu di lingkar lingkungan B. Satu putaran titik dalam lingkaran Dan C. Tiga sayap yang berasal dari tempat ini dalam Salah satunya adalah melanggar lingkaran di luar Lebih spesifik, sayap atas yang melanggar lingkaran Menyebabkan bahwa tindakan yang diperlukan untuk memperkuat aksi masyarakat Dan mengembangkan keterampilan pribadi Sayap ini adalah melanggar lingkaran melambangkan bahwa Masyarakat dan komunitas secara individu selalu berubah Dan karena itu, lingkup kebijakan harus terus-menerus bereaksi dan mengembangkan Untuk mencembirkan perubahan ini Sebuah kebijakan publik sehat diperlukan Sayap tengah di sisi kanan menyatakan bahwa Tindakan yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi kesehatan Sayap bawah merupakan tindakan diperlukan untuk reorientasi pelayanan kesehatan Terhadap pencegahan penyakit di promosi kesehatan Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaklumi Sekian, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh